Koleksi komik Bang Dar selama bulan Mei tahun 2022 Apa aja ya? Halo apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Bugues Nah di video kali ini kita masih di konten Manga Hall Atau edisi beberapa komik yang gue dapet atau gue beli Selama bulan Mei tahun 2022 ini ya sobat ya Kira-kira ada apa aja Tadi udah gue total ya gak terlalu banyak Jadi Alhamdulillah lah lumayan Dari waktu-waktu Bang Dar udah semakin ngirit Karena dulu-dulu itu biasanya nyampe ratusan gitu ya Sampai ratusan sekarang ini cuma 65 aja sobat 65 komik aja Wow Bahagia sekali aku Oke Kira-kira ada komik apa aja Nanti kita cek satu persatu ya Tapi seperti biasa buat temen-temen semua Yang baru gabung di channel Bugues Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bugues Yaudah gak usah lama-lama Kita langsung cek hidot satu persatu komiknya sobat Ayo Oke Yang pertama ini tuh dari buku-buku dulu ya sobat ya Nah kita cek satu persatu ya disini Ini yang pertama ada dua buku dari Zoid Comics ya sobat ya Salah satu kalau dibilang penerbit juga kayaknya Bukan penerbit karena ini tuh dari kayak perseorangan gitu ya sobat ya Zoid Comic ini tuh juga menerbitin komik-komik lokal Indonesia ya Ada Apa ya gue lupa Komet kemudian atau apa lagi ya Gue punya dua gitu Sama lancah maung kalau gak salah gitu sobat Nah disini tuh adalah buku yang sangat bermanfaat banget Jadi ini tuh ada karakter superhero di Indonesia ya Komik-komik Indonesia Ada edisi satu dan edisi dua Yang edisi pertama ini tuh ada 111 ya Yang edisi kedua ini tuh ada 101 sobat ya Ini dia sobat ya Nah isinya semacam ini sobat Nah ini wow ini tuh keren banget Ini tuh kayak membuktikan bahwa Yang bikin buku ini tuh memang sangat suka-suka banget Dan demen banget sama komik-komik Indonesia ya Apalagi superhero-superhero di Indonesia Ini gak menutup kemungkinan Nanti bakalan ada buku ketiga ya Tinggal bank verinya ya Yang mungkin Merangkumnya lagi gitu sobat ya Karena setiap hari tuh Kayak lahir tokoh-tokoh baru gitu sobat ya Yang gak bisa dibilang setiap hari sih Setiap bulan mungkin juga ada sih Kalau gue lihat perkembangan di grup-grup Facebook gitu sobat Kemudian ini tuh ada buku ya Buku yang berjudul 123 Tips PDKT dan Nimbak ya Dari Pinpoint Plot Point Plot Point ya Jadi penerbitin itu menerbitin buku-buku yang Sejenis seperti ini Ada 5 seri kalau gak salah sobat ya Walaupun buku disini tuh kayak ada komiknya ya sobat ya Nah kalau dibilang komik juga bukan komik Tapi kalau dibilang buku ini juga ada komiknya seperti ini sobat Nah seperti ini ya Jadi Sebuah buku yang mungkin juga cocok juga buat teman-teman semua ya Sebuah buku ada komiknya Buat kalian yang suka komik juga mungkin Sambil belajar baca-baca buku yang jenrenya bukan hanya komik melulu gitu sobat ya Kemudian ini tuh ada buku ya berjudul Mimpipedia Dari Penafsir Mimpi dan Mita Junior Ini dari Mokamedia Kemarin gue dapet ini tuh seharga 10 ribu aja sobat Kemudian ini tuh ada novel ya Novel berjudul layar terkembang Ini tuh gue gak sengaja beli ya Karena gue tenggelengkapin aja biar dapet ongkir gitu sobat Kemudian ini tuh ada buku Anti Mudguy Solusi Jitu untuk Haris Yalmu Ini tuh sebuah buku Tapi disini ada ilustrasinya warna Yang keren banget sobat Nah seperti ini ya Oke Ini diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama Nah selanjutnya kita masuk ke Bukan buku ya Kalau ini tadi buku Yang ini adalah Nomik Kalian udah tau kan Nomik itu adalah gabungan antara novel dan komik ya Ini diterbitin sama Reed Ya sama Penerbit Reed Untuk yang dari Penerbit Reed ini tuh Sebenernya serinya bukan hanya Little Woman aja ya Ada lumayan banyak Biasanya ada tulisannya seperti ini Nomik cerita dunia ya itu sobat ya Nah isinya seperti ini sobat Jadi isinya novel Tapi ada komiknya Novel komik Novel komik Seperti itu sobat ya Oke Nah seperti ini ya Tapi ini komiknya Porsinya lumayan dikit Banyakan novelnya ya Oke Kemudian ada Nomik lagi Ini tuh dari Mizan ya sobat ya Berjudul Mirror Mirror ya Iya 10 tahun Oke Ya sama Novel Tapi loh Ada komiknya juga Porsinya dikit juga sobat Kalau yang ini dari Mizan ya sobat ya Oke Setelah Nomik Sekarang kita masuk ke Novel grafis ya sobat ya Atau grafik novel Kalau untuk novel Grafis itu Bahasa di Indonesia Kalau di luar negeri namanya Grafik novel ya Ya kalau dibilang komik Apa bukan Ya memang komik Cuma lebih Beda aja dikit gitu ya sobat ya Nah ini ada Grafik novel dari Pastel Book Yang berjudul Jimmy dan Alif Si Biang Kirok ya sobat ya Dari Pastel Book Ini tuh dari Mizan Group ya Nah isinya seperti ini Nah jadi kalau novel grafis itu Gak Gak Aturan-aturannya gak Terbatas kayak di komik ya Jadi bebas lah Kayak gitu Kadang ada yang kotak-kotak Semua aja gitu Ada yang model seperti ini Juga ada sobat Ya Oke Kemudian ada novel grafis Prince of Persia ya sobat ya Dari Pencipta games Paling legendaris Di seluruh dunia Bener kan Seperti yang gue bilang Jadi memang ini tuh Diadaptasi dari game ya sobat ya Gamenya tuh Dibikin sama Ubisoft ya Oke Prince of Persia Ini Dari penerbit Gramedia Ini belum gue buka ya Karena gue belum sempat baca Oke Kemudian ada lagi Penerbit dari Gramedia lagi Jadi tiga-tiga aja Ini tuh Oh bukan yang dua Yang satu dari Mizan sih ya Ini Berjudul Mary Riana ya Nomor satu National Best Seller Mimpi 1 juta dolar Graphic novel ya True Story Ilustrasinya oleh Mikusika Oke Ini ya sobat ya So selanjutnya ini tuh Ada komik-komik Dari Beberapa penerbit ya Kenapa gue bilang Beberapa penerbit Karena memang ini ada Beberapa penerbit Tapi semuanya Ada masuk Di Mizan Group ya Yang diditribusikan Oleh Mizan Gitu sobat Oke Kita cek satu persatu Yang pertama ini tuh Ada komik Fantastin ya sobat ya Buat kalian yang gak tau Fantastin ini tuh Walaupun ada serinya Nomor 10 Kalian bisa mulai dari Manapun ya sobat ya Karena memang Fantastin ini tuh Bukan per volume ya Jadi bukan yang Serial 1 Lanjut 2 3 itu enggak Jadi ini cuma penomoran aja gitu sobat ya Seri Fantastin yang nomor 10 Jadi Kalau kalian baca Sampai akhir ini Yaudah Kelar Gitu ya Oke Ini dari Moving Graphic ya Salah satu Penerbit yang masuk Di Mizan Group Oke Kemudian ada Speed Spirit and Pride Komiknya seperti ini ya Oke Ini dari Curhat Anak Bangsa ya Kaifa 14 Disini logo Curhat Anak Bangsa yang dulu Curhat Anak Bangsa ini tuh Sekarang disingkat menjadi CAB ya Oke Ini juga dari Mizan Group Wah kebetulan banget Disini gue malah dapet 2 Kembar gak Sadar gitu ya sobat ya Kemudian ini ada Komik Komarun Zaman 7 Penyihir Abad ya sobat ya Ini tuh Karyanya Waker Komik dan Ika Wardana Ini dari Mizan ya Dar Mizan Dar Mizan Masih sama Dar Mizan Yang bekerja sama dengan Koin ya Ini ada 2 komik Yang pertama Ada komik Florida Orange ya Karyanya Kababonken Komik ya Nama yang Gak terlalu asing ya Karena dia juga Berkarya di Poloni Juga dulu sobat Florida Orange Ya ini juga sama Dar Mizan Masih Dar Mizan dan Koin ini tuh ada Komik PMS Penyakit Menular Selular ya sobat ya Nah Komiknya seperti ini sobat Ini komik horizontal ya Oke lanjut Kemudian ini masih dari Mizan Group ya Tapi yang ini dari Second Wind ya Second Wind komik Second Wind komik ini tuh Adalah sebuah Apa ya Divisi yang menerbitkan Komik-komik Terjemahan gitu ya sobat ya Biasanya ada komik Korea Yang ini komik Jepang Kalau gak salah Ini berjudul Neko Ramen ya sobat ya Karyanya Kenji Sonishi Nah jadi komik ini tuh Modelnya yang seperti ini ya Yang ion koma Seperti ini tuh ya sobat ya Jadi Satu selesai Satu selesai Satu selesai Modelnya seperti ini Nah bacanya pun Dari atas ke bawah gitu ya Oke Nah Ini ada yang volume Satu Dua Tiga Empat Lima ya Karena yang enam Dia udah punya sobat Oke Selanjutnya ini tuh Masih dari Mizan Group juga Ini tuh dari Bentang ya sobat ya Disini ada dua Yang satu bentang Yang masih logo dulu Yang satunya bentang Yang logo rebrand ya Logo baru ya sobat ya Yang ini bentang komik sobat ya Komik karyanya Wahyu Aditya Dan kawan-kawan Judulnya Komik Corat-Corat Made in Indonesia Nah komiknya seperti ini ya sobat ya Ini lumayan tebel banget sobat Oke Kemudian ada lagi Komik berjudul Serat Tripama 2 Karyanya Sujiwotejo Kalau kalian lihat dari Nama Sujiwotejo Mungkin kalian memang Nggak terlalu asing ya Pastinya udah tau ya Dan kalau kalian lihat dari Covernya mungkin Kalian mikir ini buku Padahal ini tuh Adalah komik gitu ya sobat ya Karena disini ada Tulisannya dua Berarti sebenarnya Ada buku yang pertamanya Gitu ya sobat ya Wah Bangdar belum punya Lain waktu kita carilah sobat Oke Kita cek hidot aja Dalamnya Nah dalemnya seperti ini sobat Nah jadi ini tuh komik ya sobat ya Buat kalian yang mungkin nanti Atau suatu hari Atau mungkin udah tau Nemuin buku kayak gini Ini komik ya sobat ya Oke Seperti ini ya sobat ya Oke So Sekarang kita bahas Komik-komik terbitan Dari MNC dan LX Media Group ya Oke Kita bahas dari yang MNC Group dulu Ini yang Masuk dari MNC Ini juga komik yang terbit Di bulan Mei ya Judulnya Free Run After The End Yang volume pertama ya Kalian udah tau reviewnya Kalian bisa cek hidot video Bangdar sobat Kemudian ini tuh Gue juga cari komik-komik Yang udah lama Yang diterbitin MNC Judulnya Innocent Dragon ya Yang volume 789 789 Oke Untuk bulan ini Dari MNC Gue cuma dapet 4 komik aja Gak terlalu banyak ya sobat ya Kemudian Kita masuk ke Divisi yang lain ya Untuk Genre dewasa Komik berjudul Uzumaki Karyanya itu Junji ya Komiknya tebel banget Wow Bener-bener Setebel kamu sih ya sobatnya Buat kalian yang mungkin Kepo sama komiknya Kalian bisa cek hidot review Bangdar Oke Dari Akasha Gue cuma dapet 1 aja Kemudian Kita masuk ke Koloni ya Salah satu divisi juga Imprintnya ya Yang khusus untuk Nerebitin komik-komik Indonesia Dari koloni Ini tuh gue dapet Beberapa komik ya Nah Ini lumayan banyak Dari koloni Karena sebenarnya Bangdar itu cuma Dapet 2 ya Yang satu ini Berjudul Fasana Hero Story of Fasana ya Sang legenda Ini tuh tebel banget Yang satunya sebenarnya adalah Komik teman rasa pacar Yang ini ya sobatnya Terus yang terakhir tiga ini Sinawang Abdi Jiwo dan teman rasa pacar lagi Kembar Ini tuh hadiah dari MNC ya Jadi ada Challenge dari ulang tahun MNC Twibon Challenge Kalau gak salah Dan gue dapet 3 ini ya Sobatnya Oke Sekarang kita masuk ke Divisi Eh kok Divisi sih Kita masuk ke Penerbit LX Media Compute Indo ya Ada lumayan banyak Sini ya sobatnya Dari LX Media Compute Indo Gak seperti biasa Biasanya Bangdar Dapet dari level komik juga Tapi disini gak dapet Jadi ini murni semua LX Media Compute Indo Oke Yang pertama ada komik Your Sweet Poison ya Karnanya Yaku Kaga ya Yaku Kaga itu Sebelumnya udah diterbitin Sama MNC Sama LX Media juga Judulnya Apa ya La La Loccioir gitu ya Sepertinya Oke Ini dia Komiknya Kemudian Selanjutnya Ini tuh ada Komik Witch Hunter ya Ini komik Korea Udah lama terbit Kalau yang ini tadi kan Baru aja terbit Di bulan Mei ya Kemudian ada Komik Amel Ini komik Indonesia Yang pernah diterbitin LX Media Compute Indo Kemudian Ini ada komik Less Miserables ya Yang volume kedua Gue nyoba Nyari ngelengkapin aja Walaupun gue itu Gak berani bertaruh Bakalan dapet yang volume satu Gitu sobatnya Karena udah susah nyarin Kemudian ada komik Steel Symphony Yang volume ketiga Ini tuh udah Yang N ya sobatnya Kemudian ada lagi Komik Flying Witch Yang volume ketujuh Kemudian ada komik Jojo Bizarre Adventure Ini tebel banget Kemudian ada komik Horizontal Salesman Idola Dan ada komik Pernak Pernik Jakarta Dan ada komik Rico Chat ya sobatnya Oke Sekarang kita masuk ke Komik-komik Edisi Dari penerbit lain ya Di luar LX Media Sama MNC ya sobatnya Ada lumayan banyak lah sobatnya Yang paling bawah Itu nanti komik indie Oke kita sekarang Masuk ke Komik terbitan dari Gradient Media Tama ya sobatnya Dari Gradient Media Tama itu Disini gue dapet dua Seri dari Coel ya Atau Coel Atau apa sih namanya Ini karyanya Kurnia Herta Winata Yang pertama Coel Kumpulan komik Coel Yang kedua Coel Dalam Galau ya sobatnya Oke Ini kalau dijual di All Shop Harganya masih lumayan mahal lah Dan gue kemarin dapet harga murah aja 5 ribu sama berapa gitu sobat Bejo ya sobatnya Kemudian disini ada komik terbitan Dari BIP ya Ini juga kelompoknya Gramedia Seperti ini Jadi BIP itu Selain nerbitin buku-buku Sebenarnya juga nerbitin komik-komik ya Tapi komiknya lebih ke komik Edukasi gitu Kalau gak salah sobat ya Oke Kemudian ini tuh ada Penerbit Inari ya Yang nerbitin komik Serendipity ya sobatnya Ini komik Indonesia Yang pernah gue review juga Kalian bisa cekidot Videonya Kemudian disini juga ada Komik Seaverse ya Dari penerbit Rion Ini yang volume ke 6 Ini tuh kalau disini Hampir mirip kayak Fantastin gitu ya sobatnya Modelnya Oke Selanjutnya ini tuh Dari penerbit buku-kune ya sobatnya Ada dua komik Yang pertama Diari Momo Komiknya kayak Ya bebas Seperti ini lah Gak ada batasan Kayak komik-komik Yang harus tulisannya Di dalam Apa ya Balon percakapan itu Gak ada yang bagian atas juga Kemudian ada Kilah Foria Dari Ghosties Komik ya sobatnya Oke Kemudian Ini dari penerbit Naura Gue ada komik berjudul Bah Lul Si bodoh yang bijak Dari Bah Dat Ini komik Sufi ya sobatnya Nah bahkan ada Tulisan Arabnya disini Tadi mana sih Tadi kayak ada Nah ini ada ya sobatnya Oke Kemudian ada komik kitab Komik Sufi Yang volume kedua Kumpulan kisah Sufi Dalam komik Karyanya Ibot ya Ini yang kedua ya sobatnya Ini dari penerbit Muara Kemudian ini ada Komik Blank Ya Jumblu Permanen Karyanya Siapa nih Karyanya Sony M. Soleh Dari penerbit media kita Sobat Kemudian ada komik On Ya Karyanya Ahmad Barudin Yang seri 1 Ini tuh Komik horizontal Kalau gak salah ya Ini dari Koba Plissing Kemudian kita masuk Ke komik-komik Indi ya sobatnya Komik Indi Yang pertama Ada komik Siung Sang Astanga Ini kalau dibilang Indi juga Enggak Indi juga Karena ada penerbitnya Buku kata sih ya Buku kata Kemudian disini ada komik Aku berfacebook Maka aku ada Ini juga bisa dibilang Komik Indi Tapi juga Enggak bisa dibilang Komik Indi Karena sebenarnya Ada penerbitnya Tapi kayak masih Belum terkenal gitu ya Ini karyanya VB Jinggoten ya Dari Arts Apa ini Dari Penerbit apa sih Biku Miku Publishing ya sobatnya Nah kalau yang ini Benar-benar Idi banget nih Komik berjudul Karao ya Karyanya Tegar Norwira DP Ini tuh covernya Oleh Ajon ya sobatnya Yang bikin Komik Mahabharata Ini tuh Komik Indi Kemudian ada Komik Pasopati Ini juga Indi Dari NPC Comics Kemudian ada Komet Origin Dari Zoid Ada Project Kuli Ini tuh dari Naubun Project Komiknya seperti ini Ada warnanya dikit Kemudian ada Komik Wanter Seperti ini sobat Wanter ada dua ya Wanter dan Wanter VSA Ceng Ini karyanya Dodi Rosadi ya Kemudian selanjutnya Ada komik The Shadow Army Dismen ya Ini karyanya Dimas Sanjaya Dari DN Comics Studio Ini komik warna ya Kemudian yang terakhir Ada komik Cinta dan Bencana Karyanya Andeskal Suryawan Dan Wisnu Hindra Ramadhani Nah komiknya seperti ini Mantep So itu tadi sobat Sedikit komik ya 65 aja Edisi Manggahol Bulan Mei tahun 2022 Semoga sharing ini tuh Bermanfaat buat teman-teman semua Semoga sharing ini tuh Bermanfaat buat teman-teman semua Yang mungkin kepo Bang Dari tuh Beli komik apa aja Dan mungkin juga bisa Nambah wawasan dikit ya Walaupun gak gue kupas Secara tuntas Per komik-komiknya Ya paling gak Lumayan lah Bisa ngasih info dikit-dikit Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jika kalian suka dengan konten semacam ini Silahkan like Dan jika kalian tidak suka Atau ada pertanyaan Atau mau ngasih saran Kalian bisa ngomong aja Di kolom komentar Oke Dan jika kalian merasa Channel ini tuh bermanfaat Dan layak banget Untuk didukung secara material Kalian bisa support BookBase Lewat Saweria Link gue taruh di deskripsi ya Sobat ya Oke Guedar Pamit dulu Jika ada salah kata Atau salah ucap Mohon di maafkan Salam BookSlovers Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax